Ibu ini sudah meninggal, namun arwahnya tak tenang. Assalamualaikum, Bu. Ini ada kardus bekas, ya. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa lihat Ibu, Neng. Maaf kalau saya udah ganggu. Neng! Neng, tunggu atuh, Neng. Jangan ikutin saya, Bu. Saya nggak bisa bantu. Ibu juga nggak tahu kenapa Ibu bisa seperti ini. Perasaan tadi pagi, Ibu cuma sedikit nggak enak badan. Terus ketiduran sebentar. Tapi waktu Ibu bangun, semua orang nggak bisa lihat Ibu. Cuma kamu yang bisa lihat Ibu, Neng. Ya Allah, kasihan Ibu ini. Tapi maaf, bukannya Ibu udah meninggal, ya? Apa? Ya Allah, kenapa kau banggil aku secepat ini? Ya udah, Ibu balik aja lagi ke tempat tadi. Nanti pasti ada yang jemput Ibu, kok. Neng, tolonglah, Neng. Saya cuma punya permintaan terakhir. Kalau nggak, saya juga nggak akan bisa pergi dengan tenang. Permintaan terakhir? Pasti anak saya udah numin saya untuk beruang list pp-nya. Apa? Jadi maksud Ibu-Ibu nyuruh saya ngidupin anak Ibu? Bukan. Bukan, Neng. Uangnya sudah terkumpul. Dan saya simpen di lemari kontrakan saya. Tolong, Neng. Kasih sama anak saya. Ya udah, Bu. Boleh. Luh, Neng. Luh, Neng banget. Nanti setelah nonton mau kemana lagi, sayang? Nongki di beach club atau mabuk di bar? Aku pengen mabuk sih, sayang. Kan udah lama juga nggak partai. Permisi. Kalau boleh tahu kamu di go, ya? Iya. Siapa ya? Ibumu datang. Lagi nungguin kamu di depan kampus. Ibu kamu? Bukannya ibu kamu di kual lupur, sayang? Yang bener aja lah. Mana mungkin ibuku ke sini? Ibuku tuh orang sibuk. Loh, bukannya ibu kamu cleaning service di perumahan Dutama, sir? Heh, kamu tuh gila apa gimana sih? Ibuku itu bos properti ternama di kota Batam. Cleaning service. Hah, kocak. Ini uang SPP kuliah kamu yang ibu kamu titipin ke aku. Kalau kamu butuh, kamu temuin aku di depan kampus kamu. Tapi kalau nggak, anggap aja aku nggak bilang apa-apa. Woy! Sayang, kamu... Udah, nggak usah digubris. Mungkin dia salah orang kali. Emangnya, pekerjaan ibu sememalukan itu ya, Neng? Kerja halal dari hasil keringat sendiri itu bukan hal yang memalukan kok, bu. Heh, mana uangnya? Mana uangnya? Tenang aja, uangnya ada sama aku kok. Sini. Kamu beneran nggak mau ketemu sama ibumu? Aku kan udah pernah bilang sama dia, jangan pernah datang ke kampusku. Kalau soal uang SPP, kan bisa ditransfer. Malu tau nggak aku kalau dilihat sampai pacarku? Emangnya kenapa kalau pacar kamu tahu, hah? Emangnya seburuk itu ya pekerjaan ibu kamu sampai kamu malu, Digo? Beliau itu adalah ibumu. Selain hidupin kamu, beliau juga banting tulang biar kamu bisa kuliah. Kalau kamu belum bisa bales buddhisti deh, kamu tuh jangan durhaka. Siapa yang kamu masuk durhaka? Kamu siapa sih pake ngajaran aku segala? Ho, kamu pasti dibayar kan sama orang tua itu? Mana orang tua itu? Mana? Ibumu udah meninggal. Tepatnya tadi pagi, saat beliau sedang kerja, kata dokter dia terkena serangan jantung. Apa? Aku tahu, pekerjaan ibumu itu adalah pekerjaan yang kotor. Karena beliau harus berurusan dengan sampah-sampah setiap harinya. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, uang yang beliau hasilkan itu adalah uang bersih. Besar harapan dia ke kamu, Digo. Semua demi masa depan kamu. Tapi apa pernah kamu bersyukur? Selain hidupmu yang terlalu liar, kamu juga selalu nyusahin ibu kamu. Kamu benar. Ini semua salahku. Salahku! Sekarang kamu nyesalkan setelah kamu kehilangan. Di mana rumah sakit ibuku? Di mana? Di rumah sakit bintang bersinar. Ibu! Maafkan ibumu ini, nak. Ibu cuma bisa menanggungku sampai di sini. Semoga telah kamu bisa hidup mandiri. Neng, makasih banyak ya. Kamu udah bantuin ibu. Semoga telah kebaikan kamu dibahas oleh yang maha kuasa. Ibu pergi, Neng. Benar kata pepatah. Seorang ibu akan terus menyayangi anaknya. Walaupun anaknya sudah bertumbuh dewasa. Tapi seorang anak yang sudah dewasa, belum tentu bisa menyayangi ibunya.